Hukum masang gigi palsu itu memang ada dua pendapat besar. Ada pendapat dari kelompok ulama mutasyadidum, yaitu yang keras, artinya yang berpatokan saklek, kepada larangan akan merubah gigi, mengikirnya, dan seterusnya itu dimasukkan ke situ. Jadi kalau sudah ompong ya sudah. Pendapat yang kedua mutasyadidum, artinya bukan mutasyadidum sih, yang lebih rasional pendapat ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena itu tidak termasuk larangan seperti merubah ciptaan. Apalagi orang misalnya ompong, dia ingin pasang gigi, tujuannya apa ya? Biar bisa fosih kembali dalam membaca Al-Quran. Orang kalau sudah ompong, kita bisa fosih. Susah, ada yang ngeplos. Ngeplos apa ngeplos? Iransin, shin, waduh. Susah ya? Sod. Wah, kalau tidak ada gigi, susah. Tujuannya kenapa ya? Karena dia ingin membaca Al-Quran dengan benar. Dia ingin berdakwah dengan benar. Dia ingin ucapannya. Didengar dan dimengerti oleh lawan bicaranya. Itu baik. Nah, kalau ketika meninggal dunia, semua barang-barang yang bukan merupakan bagian tubuhnya, itu dicopot. Dilepas. Apalagi gigi emas. Boleh ada gigi emas? Boleh. 6 belang. Boleh. Cuman harus dicopot. Bahkan ketika sudah terkubur pun, boleh nabsyud kabur. Dibongkar kuburnya. Karena itu, membabik idu'atil mal. Ya? Menyanyiakan apa? Harta.